Prabowo Gibran sudah menang dalam posisi 60% kurang lebih. Artinya mutlak satu putaran dan karena itu saya mengimbau tidak produktif dan kontradiktif dan kontraproduktif dan merugikan kalau ada kelompok-kelompok yang masih mau mempermasalahkan itu. Saya yakin tidak akan berhasil, tidak akan menang. Karena sekali lagi sebelum ada pembuktian tentang kecurangan IT, terutama IT-nya KPU, saya kira seluruh statement, seluruh pernyataan dari berbagai kelompok tentang kecurangan-kecurangan itu sudah telat, sudah basi, sudah membasir. Karena itu sebenarnya kecurangan itu sudah berlangsung jauh sebelumnya. Tetapi tidak ada yang demo di situ, tidak ada yang protes. Nah kenapa sekarang setelah Anies Imin kalah, Ganjar Mahfud kalah, baru protes-protes. Ingat kalian yang nanti akan dibentur-benturkan sendiri. Jangan lupa loh, baru sehari Surya Palu sudah mau ketemu Jokowi. Untuk apa tentu? Makan malam di istana. Untuk apa? Bagi saya itu pasti untuk koalisi dan koalusi dalam tanda kursi. Ya itu yang menikmati nanti hanya elit-elit politik. Tapi relawan kalau mau terprovokasi, hancur sendiri. Benjol-benjol sendiri. Kalau nggak dituburkan antara relawan, dia dituburkan antara relawan dengan polisi dan tentara. Dan kalian rugi. Padahal yang di atas itu nanti berangkul-rangkulan. Ya ingat aja dulu kasusnya Pak Prabowo dengan Jokowi. HTI, FPI, ulama semua merasa ditinggalkan. Kenapa? Setelah Pak Prabowo mau dirangkul Jokowi, masuk ke gabinet. Semua dikejari. Ya kan? Nah itu biarkan. Jadi biar saja sekarang sudah Pak Prabowo dan Kipran menikmati. Toh nanti program-programnya itu semua pasti juga untuk dinikmati. Ya makan gratisnya pasti kan juga mungkin anak-anak kalian juga ikut menikmati. Rumah, 3 juta rumah itu juga mungkin sebagian dari kalian juga ikut menikmati. Distribusi popok yang langsung bukan sebagian juga kalian ikut menikmati. Jadi pesan saya adalah jangan relawan, jangan mau terprovokasi. Salam Pancasila. Salam Pancasila, teman-temp menikmati. Kita bisa gyalakan.